Halo Sobat Kucing Kumal Makanan umumnya akan dimasak dengan cara terbaik, serta disajikan dengan tampilan yang cantik. Tujuannya tentu saja agar makanan mengunggah selera bagi siapapun yang menyantapnya esok. Namun ternyata tidak semua loh makanan dimasak dengan cara terbaik. Ada juga nih yang sengaja dimasak dengan cara-cara tidak wajar, yang akhirnya bukannya mengunggah selera makanan ini justru terkesan menjijikan. Dari mulai telur yang didiamkan dalam waktu yang lama, hingga makanan yang terbuat dari kotoran manusia nih sob. Berikut ini kita bakalan bahas beberapa makanan menjijikan dari berbagai belahan dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya esok, dan share video ini. Ayo kita berbagi informasi menarik lainnya bersama Kucing Kumal. Sustroming Sekilas makanan khas negara Swedia ini mirip banget nih dengan sarden karena dikemas dalam kaleng. Namun jangan salah loh, karena makanan berbahan dasar ikan ini tidak semua orang mampu memakannya sob. Karena sustroming ini merupakan ikan basi hasil fermentasi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun loh sob. Jadi bisa kamu bayangkan seberapa busuk baunya. Untuk cara menyantapnya sendiri cukup sederhana. Kamu bisa memakannya secara langsung, atau dengan tambahan acar dan bawang. Karena baunya yang sangat tidak sedap, makanan ini kerap dijadikan sebagai bahan tantangan oleh para youtuber. Dan sudah bisa kamu duga mereka yang tidak terbiasa dengan makanan ini berakhir dengan muntah-muntah. Gimana sob? Berani nyoba nggak? Telur seribu tahun Makanan menjijikan yang ada di negara Cina ini, pada dasarnya makanan ini hampir sama seperti telur asin yang kita kenal. Namun yang berbeda adalah waktu proses pembuatannya nih sob. Terbuat dari telur ayam atau bebek yang kemudian direndam dalam abu, air garam, kapur, dan sekam padi. Uniknya nih sob, tidak seperti telur asin yang cukup direndam dalam waktu seminggu, telur ini direndam dalam waktu yang cukup lama, dari 3-5 minggu atau bahkan berbulan-bulan, yang akhirnya akan menghasilkan telur dengan tekstur yang unik. Kuning telur akan terlihat lebih aneh, sementara daging telur yang awalnya berwarna putih berubah menjadi gelap, dengan tekstur yang kenyal seperti jeli atau agar-agar. Bahkan, makanan ini kerap disebut sebagai telur kencing kuda, akibat baunya yang sangat menyengat, mirip seperti kencing kuda. Bagaimana nih sob menurut kalian? Berani nyoba nggak? Balut Masih dengan makanan berupa telur, namun kali ini berasal dari negara Filipina nih sob. Makanan dengan nama balut ini terbuat dari telur bebek yang direbus, namun tidak seperti telur rebus yang kamu kenal, karena balut tentu sangat berbeda, di mana telur bebek yang digunakan adalah telur yang berusia 18 hari, yang sebenarnya telur ini hampir siap untuk menetas loh sob, sehingga ketika balut ini dikupas, kamu akan menemukan telur yang sudah berbentuk embryo bebek. Makanan ini sangatlah populer di Filipina, karena masyarakat di sana percaya dengan mengonsumsi balut ini akan mampu menambah stamina. Untuk cara makannya cukup mudah sob, hanya dengan membuka kulit telur bagian atas, kemudian menambahkan garam dan meminum airnya. Selanjutnya, kamu bisa menikmati balut dengan langsung memakannya. Balut sendiri biasanya dijajakan di jalanan dengan harga 32 peso, atau sekitar 7.500 per butir. Stip Kotoran Manusia Kalau dari ketiga makanan yang tadi kita bahas tidak membuat kamu jijik, bagaimana nih dengan makanan yang satu ini? Seorang ilmuwan dari Okayama Laboratory yang bernama Mitsuyuki Ikeda adalah ilmuwan yang berhasil mengubah kotoran manusia menjadi makanan loh sob. Idih, geli banget ya. Ia mengekstraknya dan mencampurnya dengan saus stick. Hasil ekstrak dari kotoran manusia akan diendapkan. Setelah itu, endapan akan diberikan cairan enhancer, dan kemudian akan diolah dengan alat khusus yang bernama exploder. Hasil akhirnya akan menyerupai stick daging sapi. Setelah berwujud seperti stick sapi, makanan dari kotoran manusia tersebut diujicobakan kepada beberapa orang. Mereka mengatakan bahwa rasanya lebih enak dari stick sapi biasa. Orang-orang yang mencicipi stick ini memang tidak diberitahu bahan dasar pembuatan stick tersebut. Mereka mengira bahwa stick itu berasal dari daging sapi. Rupa, warna, tekstur, bahkan rasa dibuat sama persis, seperti stick daging sapi. Kalau saja mereka tahu bahan dasarnya, hmmm, mereka pasti udah muntah-muntah tuh sob. Nah, kalau sobat kucing kumul kan udah tahu nih bahan dasarnya apa. Kira-kira mau nyoba nggak? Coba dong komen di bawah. Kalau mimin mah ngasih informasi aja ya, nggak mau nyoba. Hehehe. Telur perjaka Telur perjaka dalam bahasa Mandarin disebut tongzi. Tongzi ini tak ada bedanya dengan telur rebusan biasa. Kalau umumnya telur direbus menggunakan air, telur perjaka ini direbus dengan air kencing. Namun bukan sembarangan air kencing lho, karena yang boleh digunakan hanyalah air kencing anak laki-laki yang usianya tidak boleh lebih dari 10 tahun. Makanan yang berasal dari daerah Dongyang ini merupakan makanan khas pada musim semi. Jadi, ketika musim semi tiba, warga di sana akan membuat telur perjaka ini. Untuk membuatnya pun cukup sederhana. Cukup merebus telur dengan menggunakan air kencing. Setelah setengah matang, kulit telur akan sedikit dipecahkan dan direbus kembali. Agar air kencing bocah meresap ke dalam telur. Uniknya lagi nih sob. Untuk mendapatkan air kencing ini, warga akan menyediakan ember-ember di teras sekolah yang nantinya anak-anak sekolah akan kencing di dalam ember penampungan tersebut. Penis manusia Nah, ini nih gokil banget menurut gue. Ada-ada aja emang perilaku orang Jepang yang satu ini. Mau Sugiyama, nama pria tersebut, mengoperasi kelaminnya di sebuah klinik. Tak hanya itu loh sob. Sugiyama ini kemudian memasak alat kelaminnya itu dan menjualnya ke publik. Seperti layaknya daging loh, idih. Geli banget ya. Pria itu juga membuat iklan untuk menjual alat kelaminnya tersebut. Dalam akun Twitter miliknya nih sob, Sugiyama itu menuliskan, saya menawarkan alat kelamin laki-laki saya, penis testis crotum, untuk disajikan sebagai makanan. Alat kelaminnya itu dijual dengan harga 100 ribu yen atau sekitar 11 juta rupiah. Nah, itulah tadi beberapa makanan paling menjijikan yang ada di dunia. Menurut Sobat Kucing Kumel, makanan yang paling menjijikan dari pembahasan kita tadi yang mana? Silahkan komentar di bawah ini ya. Dan sampai jumpa di rumah Sugiyama. Eh, enggak-enggak, di video selanjutnya maksudnya. Oke, bye!